Oknum Pejabat Bagian Kredit Bank Kalbar Cabang Pembantu Pasar Flamboyan berinisial F ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Pontianak. Oknum Pejabat Bank Kalbar tersebut patut diduga melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kredit pengadaan barang, jasa, pekerjaan, pengadaan bangunan kesehatan, rumah sakit. Pratama, Kecamatan Sarawai, Kabupaten Sintang tahun 2017 pada Bank Kalbar. Kasus ini kita sidik sejak bulan Februari tahun 2021 lalu. Ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Wahyudi yang didampingi Kasih Pitsus dan Kasih Intelijen pada Kamis 18 Agustus 2022. Menurut Kajari, Pontianak Wahyudi kasus dugaan korupsi ini berawal dari laporan pihak internal Bank Kalbar. Kemudian saat itu pihak BPKP melakukan audit, mendapatkan adanya ketidaksesuaian pada tahun 2021. Debitur dalam hal ini perusahaan melakukan kredit kepada Bank Kalbar Cabang Pasar Flamboyan untuk mengerjakan pembangunan rumah sakit Sarawai di Kabupaten Sintang. Inisial F selaku kasih kredit seharusnya melakukan pemotongan setiap termin, namun tidak dilakukan oleh Inisial F, sehingga terjadi loss ke debitur, ungkap Kajari. Apa yang dilakukan oleh tersangka Inisial F ini membuat Bank Kalbar Cabang Pembantu Pasar Flamboyan mengalami kerugian 5 miliar 590 juta rupiah. Penyedikan kasus ini berawal dari laporan yang masuk di Kejaksaan Negeri Pontianak, ungkap Wahyudi. Diterangkannya dalam hal ini yang diuntungkan adalah debitur atau rekanannya Kajari menyebutkan kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini Karena korupsi itu tidak bisa berjalan sendiri Tentunya kita lakukan pendalaman penyidikan, tegas Wahyudi Terkait kasus ini, Wahyudi menambahkan tersangka inisial F langsung ditahan di rutan kelas 2A Pontianak untuk 20 hari ke depan Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jumlah Pasal 55 KUHP Selain itu, akan dikenakan dengan Pasal Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti dari hasil penyidikan Tersangka juga dapat dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Edi Hadis Sabrana, Kalimantan Barat, JKTV